Intro What's up people, it's Agung Habsah here Hi, I'm Fathia Izati Sekarang lagi ada di Brilio And let's do BFF Brilio Food Fight Disini kita ada 3 soto betawi Kita akan tebak yang mana yang paling marah Yang paling mahal sampai yang paling murah Okay, so let's try it Ini kok warnanya beda dari yang lain ya? Can you see that? It's white Okay, here we go It smells like nothing to be honest Mungkin hidungku lagi sakit Jangan lupa baca doa Warnanya putih Kayak ga ada minyaknya kayak santan aja sih Hmm Okay Very oily Begginya Hmm 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 Kalo aku harus kasih kayak Satu sampai sepuluh mungkin A six? Kayak kalo aku dapet ini aku ga akan komplain Tapi I'm not gonna be like, oh it's really good It's good Enak Hmm ya Warnanya putih Hmm Dagingnya juga enak Okay, this I'm I'm also not liking the color Karena ini agak kuning gitu Aku ga terbiasa melihatnya Aku biasanya melihatnya lebih hijau gitu Soya Ini ada kentangnya Terus ada tomatnya Waduh Rame banget nih Semuanya tuh beda-beda gitu Kandungannya Yang ini daging doang Dan bawang Dawang hijau Daging hijau Menarik Hmm 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 I like this one Yes 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 Okay Ini beefnya agak chewy Agak kenyal Kuahnya aku prefer ini Wait, do I? Hmm Enak banget It was really good Lebih enak kepada yang ini menurut gue Mending ini kuahnya But this Ya so far this is my favorite This is let's say 5 out of 10 Maybe 4.5 Ini Ini yang paling aneh sih menurut gue Warnanya kayak murky Bukan hijau Bukan Coklat Terus kayak ada Ada Hmm Ini em pink ya Ini warnanya soto yang gue tau banget sih Selama ini kayaknya gue makan soto yang kayak gini I'm so confused Cause they don't Apa ya Gak terasa perbedaan kualitas Wow you have an acquired taste This is really weird Ini aneh banget cuy Mungkin kan ada empingnya Dan gue emang gak suka emping Kayak Emping banget gitu Hehehe This is not for me No Ini dua rasanya aneh sih menurut gue Tapi yang paling gak suka ini This is the tastiest one in my opinion Ini yang paling mahal Tapi ku merasa kenapa ini ya yang paling mahal Mungkin karena warnanya putih Oh look it's white Paling mahal Paling murah Biasa aja I'm gonna go with this is Ini dari Ini yang paling rendah Harganya Ini kayaknya yang tengah deh Terus kayaknya Hmm no 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 Aduh Tapi ini gak mungkin dari Bapak bapak gerobak gitu loh Kayak Pak saya mau dong soto betawi Ini neng Gak mungkin Terus kegiatan sih yang ini menurut gue paling murah Karena Rasanya sih menurut banget sama yang biasa gue makan Yang which is gue makan soto betawi ya Abang abang gerobak punya Soalnya yang paling murah Paling mahal kayaknya ini deh Karena warnanya paling manusiawi Dan mungkin ini layak di serve di Mall-mall gitu Ini yang paling murah Tapi paling gue suka Yang ini paling mahal Dan yang ini yang tengah-tengah Ini paling mahal Aku doang ya yang ini Iya Aku ini Karena warnanya berbeda Ini paling mahal karena enak Pertama ya Terus ada kentangnya Terus ada tomatnya Tapi ayahnya kurang enak The beef kurang enak Ini warnanya paling manusiawi sih Untuk paling mahal Manusiawi I mau santan banget Semua santan ditumpah Udah Saking bedanya kan Only rich people would like that Oh Oh Apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Ini yang paling mahal banget Apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Only rich people Oh, enak Aku bener-bener ga makan Soto Betawi di mall Ini emang terlihat mahal Cuman kayak aneh aja gitu Nothing special Nothing special Anyway guys Itu saja untuk video hari ini This was the BFF Brilio food fight Featuring Soto Betawi Comment in the comment section below I'm Agren Hapsa I'm Katia Izzati I'm Anna from Brilio Team Don't forget to like, comment, and subscribe Thanks for watching Bye